Prabu Silewam ini setelah tahun 1456 menikah dengan seorang wanita namanya Subanggarang Subanggarang itu wanita muslim Pak, Prabu Silewami agama ini Dari pernikahan itu, Subanggarang memang berusaha pasatnya Sekurovarawa Dari pernikahan itu melahirkan tiga anak yang kita kenal dengan Walang Sunsan, Larasantan, Kean Santan Siapa Walang Sunsan? Walang Sunsan adalah panggilan cakrabuan Siapa Larasantan? Larasantan adalah seorang wanita yang melahirkan seorang anak yang kita kenal dengan Sunan Bunuh Jadi Sunan Bunuh itu cucunya Prabu Silewami Nah, istri Prabu Silewami dan tiga anaknya itu mengandung agama Islam Disininya value nilai toleransi Pak, toleransi beragama Jadi, seorang Prabu mengatakan silahkan kalian beragama Islam, izin kasih agama kibu karena kuat indinya Dan dia meneklirkan tidak boleh mengganggu tempat ibadah agama Islam Masjid, musyola, pelanggan dan sebagainya Terima kasih telah menonton!